Halo sparkling teens, how are you guys today? Happy weekend and semoga have a blessed weekend juga So hari ini sebelum kita mau ibadah bareng-bareng Reza mau sharing sedikit nih tadi Sebelum kita prepare untuk syuting Reza menemukan satu quotes Itu ini, believe in yourself You're stronger than you think Buat teman-teman yang sedih, kesusahan, kesulitan atau feeling down gitu ya Ingat, you're stronger than you think Tapi gak sendiri, karena kalian tetep butuh teman Jadi Reza mau ajak teman-teman untuk ikutan half-ruta meeting Dan kalian bisa ajak teman half-ruta kalian Untuk ikut setiap hari Senin Jam 8 sampai jam 9 malam Cuma satu jam, tapi powerful banget Tenang aja, harus ikutan ya So, sebelum kita ibadah Yuk kita mau siapin hati kita, kita mau berdoa Tuhan kami bersyukur untuk hari ini Kami boleh bareng-bareng Tuhan beribadah Lewat Zoom di rumah kami Bersama keluarga kami Tuhan Bersama dengan saudara-saudara kami Hari ini kami mau katakan Kami mau siap Tuhan Kami mau dengar firman Tuhan Kami mau menyembah Tuhan Memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami Thank you Tuhan Dalam Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih 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 Kami berserah, bertepuk tangan Engkau Tuhan percaya dan memberitahu Tuhan Engkau lah Raja, amin Yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa Engkau lah Raja, atas dunia Yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa Kami berserah, bertepuk tangan Engkau Tuhan percaya dan memberitahu Tuhan Engkau lah Raja, atas dunia Yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa Kami berserah, bertepuk tangan Engkau Tuhan percaya dan memberitahu Tuhan Selamanya Engkau yang berkuasa, kami berserah bagi namamu Amin Haleluya Kami bersyukur Tuhan Sebab Engkau Allah yang mengasih setiap hidup kami Amin Terima kasih telah menonton 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 I am yours Terima kasih telah menonton And I love you Jesus Jesus I love you Yes I love you Because you first love me Nothing can tear me away From your love Nothing can separate your heart From mine Nothing can tear me From your love I am yours 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 And I am yours I am yours We need you Lord Oh, Jesus, we love you, Lord Jesus Oh, God, Jesus Oh, we love you, Lord We love you, Lord Oh, we love, we love, we love you, Jesus Oh, I am yours Oh, we love, we love, we love, we love, we love, we love, we love you, Jesus Oh, I am yours Oh, I am yours Oh, I am yours Oh, I am yours Jesus, Jesus. Sebab kami tahu engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Sebab di 1 Yohannes 4, ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayatnya yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih. Ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Hari ini firman Tuhan katakan, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Hari ini percayalah Tuhan katakan, Dia adalah kasih. Hari ini engkau gak perlu cari kasih di luar. Sebab hari ini dia katakan, Dia Allah yang mengasihi setiap hidupmu. Allah adalah kasih. Hari ini percayalah, Dia Allah yang mengasihi hidupmu tanpa syarat. Dia Allah yang mengasihi engkau sepenuhnya. Dia mengasihi engkau apa adanya dirimu. Hari ini mari, Terima kasih itu. Hari ini mari terima. Terima Allah yang mengasihi setiap hidupmu. Gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Gak ada yang memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Gak ada satupun yang sanggup memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami mau nyatakan dengan iman kami. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. 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 Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih. 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 Hari ini kami gak takut Tuhan sebab kami percaya Engkau Allah, Allah yang mengasih setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kasih-Mu tanpa syarat buat setiap kami. Dan hari ini kami mau bersuka cita sebab Engkau satu-satunya Allah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Halo Sparkling, apa kabar? Hari ini saya seneng banget bisa ketemu sama teman-teman dari Sparkling, sekalipun dari online. Saya berharap teman-teman tetap sehat, tetap semangat, ikut ibadah, dan terus patuhi protokol kesehatan. Oke teman-teman, sekalipun online, saya percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Amin. Dan hari ini saya ingin share sedikit, saya diberikan tema God is Able. Saya percaya Tuhan itu mampu melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tahu sama-sama, hari-hari ini kita mengalami kondisi yang kurang baik. Udah setahun lebih tentunya kita menghadapi pandemi. Dan mungkin banyak hal yang mencoba menggoyangkan iman kita, teman-teman. Ya banyak banget saya melayani anak-anak muda, bahkan anak-anak yang masih SMP, kelas 1 bahkan. Itu banyak banget yang curhat, kak aku stres, aku capek gitu. Bahkan nggak banyak yang merasa dirinya depresi gitu ya. Tapi nggak tahu juga gitu, mungkin mereka merasa depresi. Tapi saya coba ngelayani mereka, saya coba ngobrol sama mereka, ya mereka cukup mulai stres, bosen dengan keadaan hari ini. Nah hari ini teman-teman kita akan bahas sama-sama tentang God is Able. Kita mau belajar dari pribadi yang luar biasa, yang bernama Elia. Teman-teman, Elia adalah Nabi Tuhan yang sangat heroik. Kita tahu sama-sama bagaimana dia mengalahkan Nabi-Nabi palsu. Luar biasa banget. Dan hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk membuka di dalam 1 Raja-Raja 17. Kita akan baca sama-sama teman-teman per perikop ya. Saya akan bacakan buat teman-teman perikop yang pertama, yaitu Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, ala Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Jordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Dan ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Jordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Luar biasa banget teman-teman. Hari ini aku mau coba sedikit review latar belakang yang terjadi teman-teman. Ahab adalah raja yang memimpin bangsa Israel. Tapi tertulis, kalau teman-teman nanti boleh baca, Ahab itu raja yang jahat. Bahkan lebih jahat daripada pendahulu-pendahulunya. Dia menyembah Baal, berhala teman-teman, dan percaya dengan nabi-nabi palsu. Sehingga rakyatnya juga ikut-ikutan, karena dia raja di sana. Nah teman-teman, out of nowhere tiba-tiba Elia datang dan bilang sama Ahab, kalau gak akan turun hujan. Tapi yang menarik, Elia bilang gini, demi nama Tuhan yang hidup ala Israel, yang kulayani, dia mengakui dan menyatakan Tuhan yang hidup teman-teman. Ya, poin yang pertama adalah mengakui adanya Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan adalah ala yang hidup. Lalu teman-teman, kalau dibaca lagi, tahun-tahun tidak akan ada hujan atau embun teman-teman. Artinya apa? Ada kekeringan di sana. Tapi yang menarik, sekalipun ada kekeringan, tapi Tuhan selalu menyertai Elia. Dan berkata kan, datanglah firman Tuhan kepadanya. Ada firman Tuhan yang didengar oleh Elia. Artinya gini, masih gak sih hari-hari ini kita membaca firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan buat hidup kita. Kadang-kadang, kita suka ngerasa, Tuhan mana? Kok Tuhan gak ada? Kok aku ngalamin hal ini? Begini, begini, begini. Tapi mungkin pertanyaannya kembali lagi. Apakah kita sungguh-sungguh mempercayai keberadaan Tuhan? Yang pertama. Yang kedua, masih gak sih kita membaca firman Tuhan, yaitu perkataan Tuhan. Masih gak kita mau mendengarkan perkataan Tuhan? Oke. Dan yang, poin yang ketiga, lalu Elia berkata, ia melakukan ya, Elia melakukan sesuai dengan firman Tuhan itu, teman-teman. Elia melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga pertanyaannya, masih gak sih kita melakukan firman Tuhan? Nah, tiga poin ini, teman-teman. Aku melihat gini, kadang-kadang kita tuh suka ngerasa curiga sama Tuhan gitu. Tuhan, kok aku ngalamin hal yang gak enak? Aku ngalamin hal yang gak baik gitu. Kok hidupku gini-gini aja, Tuhan? Kita mulai gak percaya sama Tuhan, mulai apatis. Padahal, kalau kita coba inget-inget lagi, Tuhan itu selalu menyertai kita loh. Kita mau coba sadarin aja, Tuhan itu selalu menyertai kita. Buktinya apa? Kamu masih ada sampai hari ini, masih bisa makan, masih bisa sekolah, masih bisa minum. Itu semua karena penyediaan Tuhan buat hidup kita. Ya, teman-teman semua. Jadi, belajar dari Elia, tiga poin ini. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Yang kedua, masih gak sih kamu membaca dan mendengarkan firman Tuhan? Mendengarkan perkataan Tuhan? Dan yang ketiga, masih gak mau praktekin firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau mungkin, karena hal-hal ini gak enak, gak baik, kita jadi mulai jauh dari Tuhan, tanda kutip ya. Mulai gak percaya sama Tuhan, mulai ngomong Tuhan jahat, dan lain-lain sebagainya. Karena jujur, di masa-masa ini banyak banget aku menemukan ada orang-orang yang berkata demikian gitu. Ada kerjaan, tapi gaji gak sesuai ekspektasi, dapat potongan, bahkan, ya banyak hal ya, sampai akhirnya diberkata, Tuhan? Mana gitu? Akhirnya, jadi menuntut Tuhan, dan berkata, Tuhan, aku udah abis-abisan buat Tuhan, tapi kok Tuhan lakuin ini sama aku sih? Jadi ada demanding sama Tuhan. Bukan itu, teman-teman. Yang harus kita sadari adalah diri kita, apakah hari ini masih bener-bener dekat dengan Tuhan, masih mengerti apa mau Tuhan buat kita, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ini yang penting, teman-teman. Sadari betul, kehendak Tuhan buat hidup kita. Oke? Yang berikutnya, teman-teman. Perikop yang berikutnya, tentang Elia. Elia dan janda di Sarfat, teman-teman. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan, tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Datang lagi firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Teman-teman, wilayah Sidon ini, kalau teman-teman cari tahu, nanti wilayah Sidon ini adalah wilayah yang, sedikit orang yang mengenal Tuhan, bahkan percaya sama Tuhan. Diamlah di sana, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kau makan. Sesudah itu, ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia bersiap ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah, ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun, kecuali segenggam tepung, dan tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sudah mengumpulkan dua, tiga potong kayu api, kemudian aku mau pulang, dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami mau makannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Sebab beginilah firman Tuhan ala Israel. Nah firman Tuhan lagi ya teman-teman. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Ya sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Oke, kita stop sampai sini dulu teman-teman. Yang pertama aku mau kasih poin. Tuhan bisa menggunakan apapun. He can use anything or anyone to help you. Ya tadi Tuhan perintahkan burung gagak untuk memberi makan Elia. Sekarang dia memerintahkan seorang janda di Sarfat untuk menolong Elia. Teman-teman pertolongan Tuhan itu tidak bisa kita pikir pakai logik kita. Mungkin kita hari ini mengalami hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sampai kapan? Tidak tahu. Tapi percaya saja sama Tuhan. Tuhan bisa lakukan perkara yang besar dalam hidupmu di luar logika kita. Di luar pemikiran kita. Kuncinya apa? Trust. Percaya saja. Oke? Nah teman-teman selain itu yang kedua. Yang berikutnya. Elia bukan cuma menerima saja gitu. Tapi dia melakukan perkara yang besar. Buat janda Sarfat ini. Dia dipakai Tuhan juga untuk nolongin janda Sarfat ini. Janda Sarfat ini gak punya apa-apa gitu. Cuma bisa makan yaudah sekali itu doang. Tapi karena firman Tuhan dan Elia menyampaikan firman kepada wanita itu dan wanita itu melakukan balik lagi ya. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Oke? janda Sarfat itu bisa dapat banyak makanan. Bisa makan dalam beberapa waktu lamanya katanya. Sampai hujan turun. Nah yang paling menarik di sini teman-teman. Ya? Anaknya jatuh sakit kan? Ayat 18 lanjut. Kata perempuan itu kepada Elia Apakah maksudmu datang kemari? Ya Abdi Allah. Singgahkah engkau kepada aku untuk mengingatkan kesalahanku dan menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepada dia Berikanlah anakmu itu kepada aku. Elia mengambil dari pangkuan perempuan itu dan menyembahnya naik ke atas kamarnya di atas dan membandingkan anak itu ke tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan. Tuhan Allahku apakah engkau menimpakan kemalangan atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu tiga kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya Ya Tuhan Allahku pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Dan Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu yang membawai turun dari atas kamar ke dalam rumah dan memberikan pada ibunya. Kata Elia ini anakmu ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Yang paling menarik ini teman-teman kalau terjadi sesuatu dalam kehidupanmu artinya Tuhan punya kehendak yang besar supaya apa? Supaya kamu bisa jadi saksi buat banyak orang. Janda ini akhirnya percaya kepada Tuhan dan kepada firmannya karena kejadian anaknya mati. Bahkan Elia dituduh. Kenapa kamu datang dan membuat anakku mati? tapi justru lewat kejadian ini Elia berdoa sama Tuhan anaknya hidup kembali dan akhirnya janda sarfat ini percaya kepada firman Tuhan yang Elia sampaikan. Keren banget kan? Dan aku percaya teman-teman perlu sadari betul siapa Tuhan firmannya dan melakukan firmannya. Karena aku percaya Tuhan itu kalau hari ini terjadi satu hal dalam hidupmu pasti ada planning Tuhan yang besar buat hidupmu supaya orang lain juga bisa mengenal pribadi Tuhan lewat hidupmu. Oke? Teman-teman kalau ada yang bilang iya kak Elia kan nabi yang keren segala macam yang hebat. Enggak teman-teman kalau teman-teman baca nanti dalam Yokobus 5.17 dikatakan Elia adalah orang biasa teman-teman ya. Elia adalah orang biasa ya. Kalau dalam bahasa yang saya Ilaiah Ilaiah was a human being like us and he pray earnestly that it would not rain there was no rain on the land for three years. Oke? Teman-teman Elia juga orang biasa sama seperti kita hamba-hamba Tuhan ya anak-anaknya Tuhan so hari ini mau gak sih balik lagi buat kamu yang udah mungkin meragukan kuasa Tuhan percaya akan rencana Tuhan buat hidupmu balik lagi kenali pribadinya lagi mulai baca firman lagi kenali ya pastikan kamu mengerti firman Tuhan dan praktekin aku percaya sih Tuhan punya rencana yang besar buat hidupmu siapapun engkau yang mendengarkan hari ini gitu ya aku percaya Tuhan punya rencana besar buat hidupmu salah satu bukti bahwa ia menyertai kita apa sih teman-teman ia bukan cuman mati di atas kayu salib bangkit naik ke surga dan selesai bukan cuman itu itu salah satu bukti kasihnya Tuhan tapi Tuhan memberikan penolong buat kita oke itu salah satu yang Tuhan berikan buat kita supaya apa supaya kita mampu teman-teman untuk melakukan perkara yang besar ada roh kudus di dalam diri kita oke dalam Yonus 14 ayat 5 dikatakan jikalau kamu mengasih aku kamu akan menuruti segala perintahku aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya oke ingat ya selama-lamanya bukan besok doang atau bulan depan doang selama-lamanya oke yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu dunia tidak mengenal dia tapi kamu kamu semua hari ini mengenal siapa pribadi Tuhan mengenal roh kudus dalam hidupmu amin ingat ya Tuhan menyertai kamu dengan bukti yang memberikan penolong roh kudus buat kamu roh kudus diberikan kepada kita supaya kita punya kuasa ini teman-teman bisa baca di dalam kisah Rasul 1 ayat 8 ya teman-teman nah teman-teman kita diberikan roh kudus supaya kita apa teman-teman bisa menghadapi setiap hal yang sedang menimpa kita ada hikmat Tuhan yang tentunya menyertai kita kenapa God is able baik lagi ya Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu oke so hari ini sadari benar sadar kalau ada roh kudus dalam hidupmu yang berikutnya aku mau bilang gini kita gak akan pernah merasakan atau bahkan percaya kepada penyertaan Tuhan kalau kita sendiri gak mau sadar dan percaya kepada Tuhan oke sadar dan percaya sama Tuhan justru jangan curiga sama Tuhan percaya penuh 100% bukan cuma 99% 100% oke percaya sama Tuhan teman-teman di dalam Roma 8 E37 ya Tuhan memberikan kita kuasa untuk jadi pemenang karena kasihnya oke tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang katanya oleh dia yang telah mengasih kita teman-teman kita semua hari ini mengalami hal yang gak mudah tahun-tahun yang gak mudah zaman yang gak mudah tapi ingat status kita kita lebih daripada pemenang kita dikasih oleh Tuhan so teman-teman hari ini justru jangan jadi orang yang apatis jangan jadi orang yang berdiam diri dan bahkan mengasihani diri tapi kamu perlu sadar ya sekali lagi aku bilang kamu perlu sadar apa adanya roh kudus dalam hidupmu ya tiga poin yang pertama tadi kalau teman-teman masih ingat kita sebutin sama-sama ya mengakui Tuhan kalau dia adalah Tuhan yang hidup dalam hidupmu yang kedua membaca firman Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan yang ketiga melakukan firman Tuhan tersebut dan yang berikutnya sadar penuh kalau ada roh kudus yang Tuhan berikan sebagai bukti penyertaannya dalam hidup kita dan yang berikutnya teman-teman sadar benar status kita adalah pemenang yang Tuhan sudah berikan so hari ini kalau teman-teman lagi ngalamin hal yang gak mudah come on datang sama Tuhan berdoa deklarasikan imanmu hari ini jangan sampai imanmu jadi tumpul karena masalah karena hal-hal eksternal di dalam kehidupanmu imanmu jadi tumpul kamu mulai meragukan Tuhan no teman-teman aku juga ngalamin hal yang gak mudah ya aku mulai apa ya pikiran itu suka datang gitu ya buat kita khawatir buat kita takut contoh paling paling gampang lah yang kita diserang pasti apa kalau teman-teman lagi sekolah pasti kan stres dengan ujian tugas nilai-nilai buat teman-teman yang udah mulai bekerja merancang masa depan pasti udah mikir tentang keuangan keluarga masa depan nah teman-teman aku mulai diserang dengan hal-hal tersebut contohnya kayak kok ya ya usia segini aku juga belum bisa menghasilkan banyak harta ya sampai pada akhirnya aku juga mulai ragu gitu akan masa depanku benarkah Tuhan aku disini segala macem ketakutan itu selalu menyerang teman-teman tapi balik lagi aku berdoa aku patahkan setiap ketakutan itu aku berdoa Tuhan aku percaya bahwa engkau Allah Tuhan yang selalu ada buat hidupku dan aku percaya penyertaan Tuhan aku gak mau Tuhan dikelabuhi dan aku gak mau takut lagi dengan apapun aku percaya Tuhan yang menyediakan aku deklarasikan itu teman-teman diserang lagi gak pasti ada teman-teman tuduhan tuduhan pasti ada semuanya pikiran hati jaga itu semua dengan firman Tuhan ya kemarin kejadian papaku tiba-tiba sakit masuk rumah sakit ya harus dirawat pakai BPJS jadi lama segala macem butuh uang cash kalau mau cepat gitu ya karena kalau mau ditanganin langsung butuh uang cash kalau BPJS mesti dilempar sana lempar sih menunggu dulu segala macem pokoknya prosesnya panjang dan itu membuat aku marah kenapa Tuhan tapi aku sadar benar waktu itu aku berdoa ada desakan dari keluarga ayo patungan berapa segala macem tapi aku berdoa udahlah percaya aja sama Tuhan Tuhan kau yang jagain papi aku bilang gitu aku Tuhan yang jagain papi sekalipun prosesnya gak enak teman-teman di dalam perawatan tapi akhirnya papiku berhasil dioperasi dan akhirnya dirawat hari ini dan mungkin bulan depan akan menunggu operasi kedua gitu ya bagian ginjalnya aku berdoa kok Tuhan aku percaya kok papi disembuhkan nah teman-teman pertanyaannya hari ini adalah gini masih mau gak sih untuk kita sadar akan semuanya ini mau gak sih kita mengerti banget bahwa Tuhan tuh selalu ada bersama dengan kita dan dia gak pernah sekalipun meninggalkan kita bahkan dia memberikan kemampuan untuk kita untuk kita menang dari setiap masalah kita selalu teman-teman jangan jadikan problem di dalam hidup kita jadi sebuah hal yang membuat kita jauh dari Tuhan membuat kita jadi gak percaya sama Tuhan justru karena masalah itu kita harus melihat ada Tuhan yang besar disana yang memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar jangan takut ada Rok Kudus yang menyertai kamu selama-lamanya ya mari hari ini teman-teman aku mau ajak teman-teman untuk merenungkan kasih Tuhan mari hari ini kita berdoa kasih Tuhan Bapak hari ini kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anakmu Tuhan yang sedang menyaksikan video ini aku berdoa supaya Tuhan anak-anakmu Tuhan boleh terus sadar Tuhan bahwa engkau adalah Allah yang hidup anak-anakmu Tuhan mau terus membaca firman Tuhan mengenal pribadimu bahkan mendengarkan perkataanmu dan melakukan firmanmu Tuhan hari ini teman-teman aku gak tau aku cuma mau berdoa buat teman-teman hari ini yang mungkin mengalami udah mulai ragu dengan Tuhan bahkan teman-teman imannya udah mulai goyang dan bahkan mulai mempertanyakan eksistensi Tuhan dalam hidupmu hari ini aku mau berdoa buat teman-teman boleh gak kalau kamu orangnya taruh tanganmu di dadamu hari ini thank you Tuhan aku berdoa Tuhan hari ini buat teman-temanku Tuhan yang menaruh tangan yang di dadanya Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus untuk mereka boleh kembali sadar bahwa setiap hal yang mereka sedang jalani setiap proses yang mereka alami Tuhan aku percaya Tuhan itu tidak akan menggoyangkan iman mereka tapi justru mereka mengerti bahwa Tuhan mampu membawa mereka menjadi pemenang keluar dari setiap proses kehidupan ini dan mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat mari hari ini teman-teman kalau engkau yang mengalami kau berdoa sama Tuhan kau sadari penuh kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup mari hari ini teman-teman berdoa teman-teman Yes Tuhan terima kasih Bapak dan hari ini teman-teman aku mau berdoa kalau teman-teman mau berkata hari ini aku mau sadarin penuh kasih Tuhan bahkan kalau teman-teman yang udah mulai jauh dari Tuhan teman-teman mau berkata aku mau balik lagi sama Tuhan aku mau mulai baca firmannya lagi aku mau mulai mau praktekin firmannya lagi hari ini teman-teman mari hari ini berdoa sama-sama Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan berkati setiap anak-anakmu Tuhan supaya mereka Tuhan boleh tetap kuat di masa apapun dan mereka boleh terus mengenal pribadi Tuhan mengenal pribadi roh kudus yang ada dalam hidup mereka sehingga Tuhan mereka gak takut dengan apapun juga tapi justru mereka mengerti ada penyertaan Tuhan bahwa Tuhan mampu Tuhan membawa mereka lebih daripada pemenang terima kasih Bapak buat hari ini aku berdoa buat setiap teman-teman di sparkling hari ini berkati mereka Bapak tutup bungkus hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin terima kasih teman-teman semua tetap semangat tetap kuat di dalam Tuhan tetap kuat di dalam firman Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang mampu melakukan segala hal dalam hidupmu Tuhan Yesus memberkati yuk kita mau akhiri ibadah kita hari ini mari kita bersatu dalam dua Tuhan Yesus kami ter syukur buat ibadah hari ini terlebih lagi kami ter syukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini Tuhan kami percaya Engkau Allah akan memampukan kami untuk kami senantiasa memperhatikan firman Tuhan yang kami dengar hari ini biarlah saat kami memperhatikan firman Tuhan kami juga boleh mendapatkan berkat dan mujizat supaya kami boleh tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dalam kehidupan kami Bapak sebentar kami ingin juga mengakhiri ibadah kami hari ini kami percaya Engkau Allah yang rindu untuk memberkati setiap kami Engkau Allah yang rindu untuk memakai setiap kami mari anak muda angkat tanganmu kalau hari Engkau mau dipakai sama Tuhan terimalah berkat hari ini dari Allah Bapak dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari Allah Kudus yang akan menuntun hidup kita memampukan hidup kita untuk kita senantiasa berjalan dalam kebenaran dalam nama Yesus kita percaya mari kita bersama berkata Amin Hai teens gimana nih ibadah hari ini pastikan kamu belajar sesuatu ya dan jangan lupa untuk terus jadi pelaku firman dan bukan pendengar aja kita mau ngingetin untuk teman-teman yang ingin memberikan perpuluhan dan persembahan bisa langsung transfer ke nomor rekening berikut ini and don't forget to stay connected in this pandemic dengan follow Instagram kita di teens.sparklink see you next week and have a blessed weekend Terima kasih telah menonton